Halo assalamualaikum teman-teman semuanya semoga sehat semua ya Nah kegiatan hari ini dimulai dengan bikin udang kecap itu pakai bawang merah bawang putih sama lombok yang udah dicukur stoknya yang ada di video kemarin ya cara buatnya terus ini kasih garam gila sama merisa lubuk Oh iya pakai kaldi jamur juga ya Nah kalau udah matang itu belum gitu misalnya tinggal dimasukin aja udangnya ya terus nanti baru vitamin pecap jadi ini udang pecap hai 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 ini saya kasih saus tomat juga sama saus tiram tapi biasanya sih saya enggak pakai, pengen pakai kecap aja tapi ini pengen rasanya agak berwarna jadi saya tambahin deh ke saus tomat sama saus tiram nah ini sambil nunggu udangnya matang saya iris-iris bawang merah, bawang putih sama tomat mau bikin oseng kangkung ini lagi kepingin oseng-oseng kangkungnya diiris-iris jadi ini bumbunya saya iris-iris semua ya nah ini kangkungnya sambil saya potongin nah ini udah pas ya jadi pas matang juga udah nyeta selesai juga miris si kangkungnya ini tinggal di taruh di mangkok terus ini lanjut masak oseng-oseng kangkung memang pas ya lagi masak udang sambil ditemenin sama oseng-oseng kangkung ini wajahnya gak pakai cipi jadi biar ada sisa kaldu udangnya gitu tapi terserah aja sih ini kita tinggal tambahin garam sama gula terus sama kaldu jamur juga terserah pakai merek apa aja ya jadi saya ikutin yang masukin bumbu di awal karena diajarin ini memang dari diajarin sama orang tua itu mamak saya kalau masak ya bumbunya dimasukin di awal tapi sesuai selera aja sih karena setiap rumah kan punya cara dan rasa sendiri pas di lidah untuk dimakan ya jadi gak bisa disama-sama cara setiap orang dalam memasak yang penting kan hasil akhirnya dan keluarga masing-masing pada suka sama masakannya sentiii yang tub ά to** Hai Nah kalau udah layu ini udah matang langsung aja deh dipindahin ke mangkok nah ini wajannya udah dicuci terus ini saya mau bikin tempe goreng jadi di rumah itu goyan tempe makanannya apapun harus ada tempenya ya walaupun udah hari-hari tapi itu ya sering ya pasti ada menu tempe ini ini cuman pakai bawang putih bubuk ketumbar bubuk sama garam lagi males mulut jadi pakai yang bubuk-bubuk aja jadi tuh saya suka pakai satu wajan kalau masa masak tapi kalau untuk setelah masak sayur terus buat tumis-tumis gini saya cici so habis itu saya keringkan airnya di kompor baru saya masak masukin minyaknya terus masak deh goreng tentenya soalnya dia nggak penuh tempat cipirian piring jadi pakai satu wajan aja nah ini kalau udah mateng tinggal dibalik gini terus diangkat entar deh entar nah jadi masakan dirumah cuman ada oseng kangkung udang sama tempe goreng Alhamdulillah ya disyukurin terus ini si adek biasa dia suka nyemilin kalau makanan baru dimasak tapi saya senang sih kalau anak-anak pada suka makan masakan namanya jadi ngerasa puas aja setelah masakin nah ini lanjut si kakak lagi disuruh bantuin bersih-bersih yaitu walaupun sambil main-main terus ngeliat kamera dia tuh memang beda sama si adek dia tuh cuek kalau ada kamera kalau si kakak ini kalau lihat kamera ya dia kayak gitu ya dengan gaya-gayanya suka tampil kalau si kakak kalau si adek itu lebih kelek jadi dia bersih-bersihnya sambil main-main tapi nggak papalah yang penting dia mau belajar buat bantu orang tuanya di rumah terus juga belajar kerjasama sama adeknya buat bersih-bersih belum ini tak ada 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 nah jadi sampai disini dulu ya video hari ini semoga suka sama videonya assalamualaikum selamat menikmati